Hai semua kembali lagi di channel Jepa JJ Di video kali ini aku mau berbagi resep kek Oreo Red Velvet Yang bahan utamanya itu cuma 2 bahan saja Jadi buat kalian yang mau tahu cara pembuatannya bagaimana dan bahannya apa saja Tonton terus videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan Oreo sebanyak 2 bungkus Untuk kemasan yang 133 gram Lalu diremuk-remukkan kayak gini Boleh ditumbuk dan boleh juga di blender ya teman-teman Nah lakukan begitu seterusnya sampai semuanya habis Siapkan wadah lalu masukkan Oreo yang sudah diremuk-remukkan tadi ke dalam wadah 250 ml susu cair Di sini aku pakai susu cair yang low fat ya Kalian boleh pakai susu cair apa saja Boleh pakai yang full cream atau yang lainnya Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder Untuk mereknya bebas Silahkan pakai merek apa saja boleh Lalu aduk menggunakan whisker sampai semuanya tercampur rata kayak gini Nah agar warna cakenya itu lebih cantik boleh tambahkan cukupnya pewarna makanan Di sini aku pakai pewarna merah cabai Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata sampai pewarnanya menyatu dengan adonan Nah jika warnanya belum pas menurut kalian Boleh tambahkan lagi cukupnya pewarna makanan yang tadi Siapkan 2 buah wadah seperti ini Lalu kita bagi 2 adonan yang tadi Boleh ditimbang kalau pengen bagiannya sama rata ya teman-teman Disini aku udah siapkan loyang Ini layangnya udah aku oles dengan margarin Lalu aku alas dengan kertas roti Dioles lagi dengan margarin ya teman-teman Selanjutnya masukkan 1 bagian adonan Yang sudah kita bagi 2 tadi ke dalam loyang Nah lalu ditutup dengan aluminium foil Kalau tidak ada boleh di skip Kemudian kukus dengan api sedang selama kurang lebih 20 menit Ini kukusan sudah dipanaskan sebelumnya ya Setelah 20 menit keluarkan dari kukusan Lalu buka aluminium foilnya Kemudian letakkan keju slice di atasnya Secukupnya aja Jika sudah masukkan sisa sebagian adonan yang tadi ke dalam loyang Kemudian tutup lagi dengan aluminium foil Lalu kukus lagi selama kurang lebih 50 menit Nah setelah 50 menit keluarkan kek dari kukusan Boleh dites tusuk dulu menggunakan tusuk sate Lalu tunggu hingga dingin Nah kalau udah dingin kayak gini Boleh sisir pinggiran keknya Agar keknya itu lebih mudah dikeluarkan dari loyang Selanjutnya lepaskan kertas rotinya Kemudian potong pinggiran keknya ya teman-teman Nah untuk toppingnya disini aku pakai margarin Lalu aku beri taburan keju di atasnya Kalian boleh pakai topping apa aja Boleh juga tidak pakai topping Langsung dimakan Itu juga enak aja ya teman-teman Nah ini dia Cake Oreo Red Velvetnya udah jadi Rasanya tuh enak banget Dan juga lembut Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like Dan jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax